Ya, terkait banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan media, makanya kami buat video ini untuk menjelaskan untuk semuanya. Yang pertama begini, Komnas HAM memang sejak awal sudah bekerja di awal dengan mengumpulkan berbagai informasi, khususnya dari media dan sosial media, dari berbagai WA yang juga kami memasuk ke kami dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah berproses dan sebagainya, Pak Kapolri dengan semangat keterbukaan mengumumkan bahwa mengajak Komnas HAM untuk ikut dalam tim khusus. Nah, namun semalam sudah kita pertegas bahwa memang kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang Kapolri lakukan untuk terbuka dan akuntabel. Namun demikian, Komnas HAM karena ini lembaganya independen, ya kami memang bekerja sendiri. Ada satu pengalaman yang pernah kita lakukan, jadi Komnas HAM punya tim sendiri, Kepulisan juga punya tim sendiri, bekerja sesuai dengan mekanisme mandat dan SPUB masing-masing, namun tetap bisa koordinasi, bisa kerjasama dan sebagainya untuk memastikan terangnya peristiwa. Dan kemarin itu kita bicarakan dan ada komitmen bersama yang ini menurut saya langkah yang sangat baik, yang perlu kita apresiasi, apa itu? Kami diberikan komitmen seluas-luasnya untuk mengakses semua hal yang kita butuhkan untuk membuat terangnya peristiwa, yang kita butuhkan untuk teman-teman khususnya di bagian saya, pemantuan WDK, untuk bekerja mengungkap kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting di sini adalah apa yang mau dilakukan oleh Komnas HAM terkait pengungkapan kasus ini. Satu, seperti kasus-kasus yang lain, semua pihak akan dimintain keterangan, karena itu juga bagian dari haknya setiap pihak yang masuk dalam peristiwa ini untuk juga memberikan keterangan. Oleh karena lainnya, prinsip-prinsip imparsialitas dan sebagainya akan kami jaga dengan betul. Terus bagaimana dengan barang bukti-barang bukti yang lain atau langkah-langkah yang lain, termasuk juga itu, persis seperti kasus-kasus yang lain. Kami bisa minta barang bukti untuk mendukung konstruksi peristiwa dan sebagainya. Nah, itu kami akan lakukan. Kami punya pengalaman kasus Perdita Yeremia di Papua, kami juga punya pengalaman kasus TWK, kami juga punya pengalaman kasus KM50, kami juga punya pengalaman berbagai kasus-kasus yang lain, kasusnya KPI dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, kalau ditanya lebih detail, apakah akan memanggil si A, memanggil si B, dan sebagainya? Pasti. Ketika kami butuhkan keterangannya, kita butuhkan untuk mengukapkan fakta, pasti kami akan lakukan itu semua. Yang berikutnya, sampai kapan tim ini akan bekerja? Harapan kami tim ini bisa segera untuk berakhir gitu ya. Kami sudah beberapa hari ini memang sudah berproses ya. Kapan ujungnya, ya kami targetkan secepat mungkin, karena memang kita nggak bisa menentukan saat ini, kalau satu bulan atau satu bulan setengah misalnya, itu tergantung pada semua pihak. Ketika pihak A, pihak B, ketika dimintain keterangan langsung bisa bertemu dengan kami, ketika kita tinjau lokasi, terus bisa langsung melihat dengan jernih kita lokasi itu, atau kita membutuhkan ahli, ahli juga tepat waktunya sesuai dengan kerangka kerja kita dan sebagainya, ya itu akan cepat berakhir pekerjaan, penyelidikan, pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, semua pihak akan dipanggil dan dimintain keterangannya. Atau bahkan kami juga menerima keterangan dari semua pihak, karena itu juga bagian dari haknya. Yang berikutnya adalah kami akan melihat semua tempat yang diperlukan untuk dilihat, dan kami akan meminta semua barang yang terkait, atau semua barang bukti yang terkait peristiwa ini. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Dan kami sekali lagi mengapresiasi teman-teman kepolisian yang berkomitmen dengan kami untuk saling memberikan akses. Nah, jaminan itu kemarin bahkan diingatkan bahwa Komnas HAM dalam lembaga independen, dan harus bekerja secara independen. Itu oleh teman-teman kepolisian. Setelah kita berdialog, itu penting bagi kami. Dan terima kasih kita semua. Kami berharap teman-teman kepolisian, masyarakat, pihak-pihak tertentu, dan sebagainya, ayo jaga independensi Komnas HAM. Terima kasih. Terima kasih.